Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di vlog saya yang kelima. Kali ini saya akan berkunjung di Pasar Langsat di Keboyaran Baru, Jakarta Selatan. Kira-kira ada apa aja ya? Di Pasar Langsat yang dipartisipasi oleh warung kebunku ini, kamu bisa menemukan bahan-bahan organik dan sehat. Seperti bahan masakan organik, minuman fermentasi, dan lainnya. Oh ya, kesemuanya dijamin sehat untuk dikonsumsi. Karena bebas dari penyedap rasa, tanpa pengawet, dan tanpa pewarna. Pokoknya sehat guys! Wah, sepertinya mie ayamnya sudah siap untuk disantap. Di Pasar Langsat, kamu bisa memesan makanan-makanan sehat. Seperti mie ayam ini, yang terbuat dari bahan-bahan alami dan organik. Waduh, yuk! Santap guys! Selain itu, di Pasar Langsat, kamu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan keren. Kali ini, ada pelatihan membuat kek untuk anak-anak. Pelatihan ini diadakan oleh warung kebunku, kue-kue kek, dan portal berita belanga.id. Yuk, ikuti keseruan mereka. Sisi tangan di sebelah sana ya. Coba, kajian satu, dua, eh, tiga, selamat siap. Selamat siap. Selamat siap. Masih semangat ya. Sudah siap, tapi masih semangat ya. Kita mau aduk-aduk kadonan. Tadi, kita bisa apa? Kita bisa makan minyak. Ya, enak. Makan minyak. Nah, kalau sudah sudah pakai upload, Boleh cuci tangan dulu di sebelah sana. Tidak boleh. Di kantri. Mama dan anaknya ya. Iya, dibantikin anaknya, dicuciin tangan. Kalau sudah cuci tangan, boleh. Nanti kita akan ada tiga kelopok. Jadi, nanti per kelopok. Mama-mamanya yang memang kalau sudah agak besar, kalau sudah tidak perlu bantuin, tidak apa-apa. Yang kecil dan ngeril, nanti mama-mamanya bantuin, pegangin. Karena mereka akan nanti pecahin telur, parut-parut. Kalau aduk-aduknya, tidak bisa sendiri semua. Kalau saya aduk-aduk, namanya boleh. Tapi nanti untuk parut-parutnya, agak digampingi. Karena parutannya agak kajam ya. Sip. Boleh. Gantian, cuci tangannya sudah kosong. Nanti. Gantian yang mau cuci tangan. Tangan-tangan. Sini. Nah, sini juga aduk-aduk. Jadi, emang cooking class-nya untuk dari tiga tahun sampai dua belas tahun. Tidak apa-apa ya, boleh ya? Masih kecil aduk-aduk pedang parutan, boleh ya, Oma? Boleh dong. Kenapa sih? Anak-anak. Eh, kenapa sih kelasnya untuk anak-anak? Ada yang tahu enggak kira-kira kenapa? Bukan buat mama-mamanya. Kenapa? Ayo, ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Kenapa kira-kira kelasnya? Kok buat yang kecil-kecil ya? Ayo. Ini kakak-kakaknya udah dipain. Kakak-kakak udah biasa bikin pue dulu, Mak? Suka bikin pue? Seru ya? Nah, yang kecil-kecil yang lain, Katrin. Eh, Katrin udah pernah bikin pue? Udah? Udah? Pue apa, sayang? Udah belum. Kamu, Kak, kalau belum kita belajar makanya. Jadi, kenapa untuk si kecil kelasnya? Karena kan memang sekalian mati-matian, atau lain-lain juga untuk stimulasi si anak-anak juga ya. Jadi, kalau banyak aku yang berpikir, kita coba simpan anak-anak. Udah, jangan main aja, apa? Kita coba lebih baik, anak-anak kira-anak banyak, supaya anak-anak tahu dan belajar juga. Mereka udah siap nih untuk ikut pelatihan. Lucu-lucu ya adik-adik kecilnya. Lihat itu. Mereka semangat sekali ya memarut wortelnya. Ayo, parut terus wortelnya. Selesai memarut wortel, mereka mulai memarut buah bit. Tuh, lihat. Wah. Saatnya nih, belajar memecah telur sendiri. Wah, lucunya. Wah, lucunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, campur-campur terus. Masukkan bahan-bahan cake-nya ya. Terima kasih. Tahap selanjutnya, memasukkan adonan yang sudah dibuat ke dalam cup. Terima kasih. Setelah itu, siap dipanggang nih. Cupcake sudah dikeluarkan dari oven nih dan siap dibagikan kepada peserta. Wah... Halo, Mbak Nita. Hai. Wah, tadi acaranya keren banget ya. Iya, terima kasih. Wah, kira-kira nih manfaat yang udah dirasa tuh setelah kita ngikutin acara pelatihan buat baby-baby atau buat anak-anak tuh, lewat kue-kue kek tuh apa aja sih? Jadi, sebenarnya ini banyak banget manfaatnya. Bukan cuma untuk anaknya, tapi untuk parentnya juga. Itu juga kan kita tadi resepnya tuh muffin gluten-free kan? Jadi, dari sisi adonan kuenya itu udah sehat banget. Dari gluten-free, terus juga lengkap sebenarnya itu paket lengkap. Ada karbohidratnya, proteinnya ada, sayurnya ada. Jadi, karena si anak itu ngaduk sendiri, mereka jadi akhirnya mau makan sayuran itu kan untuk anak-anak yang picky eater tuh. Yang kedua adalah dari orang tuanya belajar mempercayakan anaknya untuk pecahin telur, parut-parut tadi kan. Karena banyak kan orang tua yang anaknya mau begini, aduh dudu jangan, aduh dudu jangan, kayak gitu kan. Sedangkan kita mau sampai kapan menjaga anak-anak itu dari hal seperti itu, tapi anaknya jadi gak bisa apa-apa gitu. Nah, dengan tadi acara tadi, orang tuanya sebenarnya juga saya ajarin untuk kasih kebebasan anaknya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti itu. Basic kan ya, bikin masak itu sebenarnya basic gitu. Jadi, gak apa-apa sih anak-anak maksudnya kotor, pegang, kena telur. Tadi ada yang abis pegang telur langsung cuci tangan karena dia jijik atau segala macam. Mereka itu belajar proses, belajar tekstur, terus ya itu kotor-kotoran itu gitu. Anaknya belajar bikin cupcake, dia senang. Dan itu kan per grup, jadi untuk kebersamaannya dapet juga sehatnya tadi dari makanannya. Orang tuanya belajar kasih trust ke anak-anaknya, mempercayakan anak-anaknya untuk boleh megang adonan, kotor-kotoran. Terus tadi juga saya kasih PR kan, nanti pulang dari sini bikin lagi ya di rumah sama orang tuanya. Itu untuk bonding, jadi anak-anak gak yang namanya terikat sama gadget, tapi bisa dengan family things, ngaduk adonan seperti itu, jadi dapet bonding, dapet macem-macem. Kira-kira kalau mau ikutan kayak gini tuh, kita mesti ngapain ya? Kalau mau ikutan kayak gini, boleh ajuin ke saya, boleh DM di Instagram saya, di Kue-Kue Cakes. Kalau misalkan ada 10-15 anak, boleh daftarin tempatnya, bebas mau dimana undang saya, boleh banget. Oke, terima kasih banget. Sama-sama, makasih. Sukses ya. Iya, amin. Sef, daaah. Seru kan guys? Itu dulu aja ya. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya.